6 artis diperlihatkan alat kelamin, istri Isa Bajai lapor polisi. 7 istri Isa Bajai, Rahayu Mutiara mengalami pelecehan seksual dari pria tidak dikenal saat berolahraga kelilingi komplek rumahnya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 7 istri Isa Bajai, Rahayu Mutiara kali itu dibuntuti pria yang mengendari motor dan tiba-tiba pria itu memperlihatkan alat kelaminnya. Bukan hanya istri Isa Bajai yang pernah diperlihatkan alat kelamin, beberapa artis juga mengalami hal serupa, mulai dari Nikita Mirzani hingga Bunga Zainal. Ada dari mereka yang juga menjadi korban pelecehan tapi ada pula yang hanya menjadikan hal tersebut sebagai candaan. Lantas siapa saja keartis Indonesia yang pernah diperlihatkan alat kelamin? Yuk kita bahas berikut ini. Vina Filip, merupakan aktris pembawa acara sekaligus atlet keturunan Filipina dan Indonesia. Perempuan bernama asli Latania Finanda Filiputri itu mengatakan fotonya saat bertanding jiu-jitsu disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Melalui diri message atau DM, Vina Filip diperlihatkan alat kelamin pria. Vina yang kesal lantas mengunggah alat kelamin orang tersebut ke Twitter pribadinya. Adlah Vina. Vina Filip berharap aksi yang dilakukannya bisa membuat para pria berhenti melakukan pelecehan seksual. Sorry gue gak sensor ya, gue jijik duluan. Gue capture, posting abis tuh langsung gue hapus lagi. Jadi tolong ya cowok-cowok kurang ajar, gak ada otak, stop pelecehan kayak gini. Ungkapnya dilansir melalui Twitter. Vina pada 21 Juli. Bibi Faye bukan diperlihatkan alat kelamin namun ia yang justru menunjukkan dua buah pajangan berbentuk seperti alat kelamin pria. Dalam mengunggahannya, pada Februari 2020, Bibi Faye berdali ingin mengajak pengikut media sosialnya bermain tebak-tebakan. Namun permainan frontal yang menunjukkan benda seperti alat kelamin pria itu diklaim keterlaluan. Bibi Faye pun langsung dihujat karena postingan itu. Game besar keras kesukaan cewek kalah dilempar ke kepala. Lumayan benjol. Apakah itu guys? Bisa jawab? Tulis Bibi Faye di postingan video di Instagramnya yang dilansir dari jagodangdut. Maria Vania sebagai perempuan yang kerap kali menunjukkan keseksian tubuhnya Maria Vania mengaku kerap mendapatkan perlakuan kurang terpuji dari beberapa pria. Presenter olahraga ini menyatakan sering mendapatkan foto alat kelamin pria di direct message Instagramnya. Ali Ali marah. Maria Vania mengaku tidak masalah. Asalkan mereka tidak mengganggu kehidupan orang-orang tersayangnya. Banyak pisan laki-laki usil yang DM banyak yang kirimin aku gambar anunya atau kemaluannya. Terus aku lihat lagi itu banyak banget sih asli. Karena aku suka cek random karena takutnya ada kerjaan kan. Blur. Pas buka wadaw dia pede aja. Ungkap Maria Vania melalui tayangan Youtube Sule Channel yang diunggah pada 20 Juni. Bunga Zainal pernah diperlihatkan alat kelamin seorang pria melalui DM Instagram. Bukan hanya itu saja. Oknum tidak bertanggung jawab itu juga memfitnah Bunga Zainal sebagai artis bintang porno. Melihat pesan tak senono tersebut Bunga Zainal mengaku kesal sekaligus kecewa. Nah satu orang ini jadinya mengundang banyak orang. Akhirnya berkomentar. Berasumsi dan memfitnah juga aku benar-benar artis esek-esek. Sampai akhirnya ada yang pernah DM aku yang lebih kurang ajar itu. Dia kasih foto itu barangnya dia gitu loh. Ungkap Bunga Zainal dilansir idip selap dari kanal Youtube Bebdog yang diunggah pada Rabu 26 Agustus 2020. Nikita Mirzani bukan mengalami pecehan seksual. Ia justru diperlihatkan alat kelamin oleh Dinar Candy. Hal ini terjadi saat keduanya belak-belakan tentang perawatan rutin untuk merawat alat kelamin. Nikita Mirzani pun menantang Dinar Candy untuk memperlihatkan alat kelaminnya. Coba lihat, coba cek. Tantang Nikita Mirzani dilansir idip selap dari Youtube Crazy Nick Mirril pada Jumat 2 Oktober 2020. Ya Allah aku mah malu balas Dinar Candy sambil membuka sedikit celananya dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Nikita Mirzani. Istri Isa Bajai Rahayu Mutiara mengalami pelecehan seksual saat berolahraga di sekitar rumahnya di Durensawit, Jakarta Timur. Kali itu Rahayu sedang berjalan-jalan santai namun dibuntuti oleh pria dengan mengendarai sepeda motor. Oknum tersebut kemudian berusaha ke samping Rahayu dan tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya sambil memainkan. Rupanya pecehan ini sudah dialami Rahayu sebanyak dua kali. Istri Isa Bajai ini mencoba untuk menimpuk pelaku menggunakan batu batak. Kini pecehan seksual yang menimpa istri Isa Bajai telah dalam proses penyelidikan polisi setempat. Hari ini istri saya Ed Ayu Mutiara lagi emosi tinggi. Tadi pas jalan, pagi keliling komplek dia mendapati oknum pria naik motor, buntutin pas jalan kaki dan saat posisi motor di samping istri saya. Oknum ini mengeluarkan dan mempermainkan anunya. Hati-hati buat teman-teman juga disini. Tetap semangat olahraganya kamu. Ed Ayu Mutiara Aku pasti cari dan mari kita beri pelajaran tulis Isa Bajai bertuju pada pecehan seksual yang menimpa istrinya Rahayu Mutiara. Melalui Instagram Ed Isa underscore Bajai pada minggu 17 Januari. Terima kasih telah menonton!